Orang yang berdoa tidak ada yang tidak dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, kata para ulama kita Orang yang berdoa tidak ada yang tidak dijawab oleh Allah Semuanya sebenarnya doa itu dijawab oleh Allah Cuma jawaban dari Allah adalah salah satu dari empat hal ini Yang pertama Entah dia langsung dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan permintaan hamba itu Ya Allah, misalnya mudahkan urusan saya untuk ikut tes ini Misalnya PNS atau apalah Ternyata Allah kabulkan langsung Allah berikan kontan langsung Ya, jadi entah dia diberikan secara langsung Dikabulkan secara langsung Atau yang kedua Allah simpankan untuknya di akhirat Allah simpankan untuknya di akhirat Seperti apa yang dia mintakan Allah berikan Bahkan lebih bagus lagi yang Allah berikan di akhirat Atau yang ketiga Allah selamatkan dia dari musibah Yang semisal dengan kebaikan yang dia minta Selevel Ya, dia minta kebaikan misalnya Ya Allah luluskan saya Saya ini mau ikut tes PNS Misalnya luluskan saya Dia berdoa, itu kebaikan Ternyata Allah belum kabulkan Menurut dia, dia tidak lulus Tidak lulus Artinya menurut dia Allah tidak kabulkan doanya Ternyata pengabulan Allah dalam bentuk yang lain Allah selamatkan dia dengan sesuatu yang Selevel dengan apa yang dia minta Semisal dengan apa yang dia minta Allah selamatkan dia dari musibah yang mungkin menimpa dia Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Itu tiga Dalam riwayat yang lain Menguatkan hadith yang kita pelajariin Dalam riwayat yang lain Menguatkan hadith yang kita pelajari Dimana Nabi SAW mengatakan Ya, dalam riwayat yang lain Nabi katakan Dengan doa itu Allah mengampuni dosanya yang telah berlalu Jadi kata para ulama kita Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Dan salah satu pengabulan doa dari Allah adalah Dosa kita Allah ampuni Karena kita berdoa kepadanya Doa apa saja Yang penting tidak ada dosa di dalamnya Dan tidak ada memutus tali silaturahim di dalamnya Bukan untuk memutus tali silaturahim Kita berdoa Ya Allah berikan saya hari ini rezeki yang halal Ya, yang saya bisa berikan kepada keluarga saya Ya Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat Ya Allah kuatkan saya untuk membaca Berdoa apa saja kebaikan dunia dan akhirat Kalau Allah tidak jawab Ya Atau kalau Allah belum jawab doa kita dengan langsung diberikan sesuai dengan apa yang kita mintakan Atau Allah tidak simpan di akhirat Atau Allah tidak berikan kita keselamatan dari musibah yang semisal dengan apa yang kita minta Yang keempat bisa kita dapat Yaitu diampunkan dosa-dosa kita karena kita berdoa kepada Allah Jaman sekalian Coba bayangkan Sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan hadith ini Ketika Nabi menyampaikan hadith ini Di antara pengabulan Allah SWT terhadap doa seorang hamba adalah Allah ampunkan dosanya Maka sahabat ada yang mengatakan Izan Nukthir ya Rasulullah Kalau begitu kami akan banyak berdoa wahai Rasulullah Tidak rugi Orang berdoa itu tidak rugi Jaman sekalian Orang berdoa itu tidak rugi Entah dia dapat langsung Atau Allah simpankan di akhirat Atau Allah selamatkan dari musibah Atau Allah ampuni dosanya karena dia berdoa kepada Allah Ketika mendengarkan hadith ini Ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi Izan Nukthir ya Rasulullah Kalau begitu kami akan banyak berdoa wahai Rasulullah Supaya banyak diampuni oleh Allah SWT Apa kata Allah Kata Nabi SAW Allahu akthar Naam Allahu akthar kata Nabi Iya Perbanyak doa kata Nabi Tapi ingat Allah lebih banyak lagi rahmatnya Kita mau perbanyak doa Allah lebih banyak lagi rahmat dan kasih sayang Subhanallah Kita mau cari pengampunan Allah Dengan banyak berdoa kepada Allah Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan Kalau begitu kami akan banyak berdoa Wahai Rasulullah Rasulullah katakan Naam Allahu akthar Iya Banyak berdoa lah kalian Tapi ingat Allah lebih banyak lagi rahmatnya dan pengampunannya Semakin kita banyak meminta kepada Allah Semakin banyak pengampunan Allah berikan kepada kita